Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, De Ardana. Di video kali ini aku bakal bahas soal seputar literasi keislaman, fikih yang kedua. Jadi teman-teman kemarin di video sebelumnya udah ada bahas literasi keislaman itu bagian fikih dan sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram Amis PTKIN karena di sana teman-teman akan banyak mendapatkan informasi seputar pre-op gratis dan juga informasi seputar UMPTKIN dan juga informasi lainnya. Dan teman-teman kalau misalnya pengen gabung grup pejuang UMPTKIN 2024 silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini karena akan muncul nanti grup pejuang UMPTKIN silahkan teman-teman untuk gabung. Oke langsung aja kita bahas soal nomor satu. Soal nomor satu. Di sini ada pernyataan bahwa di Indonesia pernikahan antara laki-laki dan non-muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya sudah lama menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa atas dasar tujuan membina rumah tangga demi kehidupan yang baik dan atas dasar cinta kasih maka pernikahan beda agama boleh-boleh saja. Nah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI hukum pernikahan beda agama adalah. Nah di sini pertanyaannya adalah seputar hukum perbedaan nikah agama. Nah opsi A. Boleh karena itu hak individu. Agama dan negara tidak boleh mengaturnya. Oke kita ituin dulu opsi A. Yang B. Tidak boleh karena bertentangan dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Yang C. Tidak boleh karena dianalogikan dengan keharaman menikahi orang muslim. Yang D. Boleh karena tujuan pernikahan seperti saling mengenai dan saling kasih sayang bisa dicapai walaupun beda agama. Nah untuk ini jawabannya yang C ya teman-teman tidak boleh karena dianalogikan dengan keharaman menikahi orang yang muslim. Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia tidak diperbolehkan nih menikah dengan orang-orang yang beda agama. Kenapa? Ya karena itu bertentangan dengan agama Islam dan tidak boleh karena itu kayak ibaratkan ya teman-teman menikah dengan orang-orang yang muslim. Jadi untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah yang C. Kenapa enggak yang B kak? Tidak boleh karena bertentangan dengan hukum adat. Nah belum tentu hukum adat di suatu daerah itu mengharamkan atau tidak membolehkan yang namanya nikah beda agama. Bisa jadi nih di suatu daerah adat tertentu dibolehkan gitu. Nah ini juga belum pasti jawabannya. Ini bisa jadi jawaban tapi belum pasti karena hukum adat di setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Oke kita lanjut soal selanjutnya. Ini teman-teman. Soal selanjutnya berkenaan dengan makanan halal dan juga haram. Nah disini ada pernyataan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. Karenanya Islam menganjurkan untuk makan dan minum. Islam juga mengatur makanan dan minum yang halal dan juga yang haram. Di antara kriteria, yang ditanya kriteria ya. Makanan halal adalah semua makanan yang diakini. A. Diakini kehalalannya dan tidak melanggar hukum adat. B. Tidak najis, tidak membahayakan, dan tidak memabukan. C. Bisa meningkatkan sistem imun, energi, dan stamina tubuh. D. Sehat menurut badan penguas obat dan makanan. Oke kita coba analisis satu-satu. Yang A. Diakini kehalalannya dan tidak melanggar hukum adat. Nah seperti hal tadi di soal sebelumnya juga belum pasti ini. Karena hukum adat di suatu wilayah itu beda-beda. Ini kurang tepat. Jadi opsi A salah. Opsi B. Tidak najis, tidak membahayakan, dan tidak memabukan. Ini benar ya teman-teman. Jadi sesuatu makanan yang halal atau minuman yang haram itu adalah minuman atau makanan yang dia itu tidak najis. Terus dia tidak membahayakan, dan juga tidak memabukan bagi yang memakannya. Bagi yang mengkonsumsi gitu. Yang C. Bisa meningkatkan sistem imun, energi, dan stamina tubuh. Nah ini juga belum pasti ya teman-teman. Kadang ada sesuatu yang haram, atau sesuatu yang tidak baik, kayak alkohol dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan sistem imun. Tapi dia tidak halal teman-teman. Dia haram gitu. Jadi yang C ini juga kurang tepat. Yang D. Sehat menurut badan pengelas obat dan makanan. Nah ini juga belum tentu. Sehat belum tentu itu halal. Tapi yang halal itu pasti sesuatu yang emang dia tidak najis, terus dia tidak membahayakan bagi tubuh. Dan juga dia tidak mendatangkan efek mabuk bagi yang mengkonsumsinya gitu. Oke untuk soal ini jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Di sini ada pernyataan bahwa kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini telah memungkinkan manusia melakukan transaksi jual-beli secara online. Nah online ya teman-teman, di Maria Penjual. Di mana penjual, pembeli, dan barang-barang yang ditransaksikan tidak pernah hadir bertemu secara fisik kayak Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah itu contoh jual-beli secara online. Nah penjual menawarkan barangnya melalui internet dengan menampilkan foto atau spesifikasinya. Di pihak lain, masyarakat dapat membelinya secara online. Penjual mengirim barang ke alamat pembeli setelah pembeli men-transfer uang senilai harga barang yang dibelinya ke rekening penjual. Nah di sini ditanya nih, menurut hukum Islam, transaksi tersebut adalah A. Sah karena mudah, cepat, dan efisien. B. Sah karena ada kesamaan dengan akad salam. C. Tidak sah karena tidak pernah dilakukan oleh nabi. D. Tidak sah karena para pelaku dan penjual tidak bertemu. Nah ini kurang ya soalnya teman-teman. Nah untuk ini jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena emang ada kesamaan dengan akad salam. Akad salam itu akad di mana penjual pembelinya nggak bertemu teman-teman. Tetapi dia melakukan transaksi secara online gitu. Tetap ada akad ijab kabulnya antara penjual dan juga pembeli gitu. Nah jadi jual-beli online itu sah teman-teman. Kenapa? Karena dianalogikan atau memiliki kesamaan dengan yang namanya akad salam. Kalau dalam hukum Islam. Nah yang A ini juga tepat sah karena mudah, cepat, dan efisien. Nah teman-teman kalau misalnya ada soal jawabannya yang B, teman-teman jawab yang B karena berhubungan dengan akad salam. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, teman-teman bisa pilih yang opsi A. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya teman-teman. Soal selanjutnya tentang busana muslimah. Nah di sini ada suatu paragraf yang menjelaskan bahwa berprofesi sebagai model busana muslimah. Ini tampil di depan umum dengan busana yang selalu menutup auratnya. Model busana yang dikenakannya aktual dan modern walau terbuat dari bahan yang sederhana dan murah. Tapi potongan busananya amat pas dengan ukuran tubuhnya. Dalam artian nggak longgar ya teman-teman. Nah dengan potongan busana seperti itu, anugerah keindahan bentuk tubuh Ani bisa lebih tereksploitasi. Pilih salah satu syarat atau tentang cara Ani berpakaian di bawah yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi Ani ini adalah seorang model. Walaupun dia menutup aurat pakaiannya, tapi itu memperlihatkan tubuhnya. Dalam artian nggak longgar. Nah di sini ditanya nih, gimana bentuk berpakaian Ani? Apakah sesuai dengan hukum Islam atau nggak? Nah yang A nih, sesuai dengan hukum Islam karena sudah menutup aurat dengan benar. Nah ini kurang tepat ya teman-teman, kenapa? Karena tadi pakaiannya nggak longgar. Yang B, sesuai dengan hukum Islam karena terbuat dari bahan sederhana dan murah. Ini benar, tapi tadi Ani pakaiannya masih longgar. Yang C, sesuai dengan hukum Islam karena busananya tidak transparan. Nah di sini kurang tepat juga walaupun dia tidak transparan, tapi dia kelihatan lukuk tubuhnya dalam artian pakaiannya nggak longgar. Nah yang D kita lihat, tidak sesuai dengan hukum Islam karena busananya yang ketat dihukumi sama dengan tidak menutup aurat. Oke, soal ini adalah yang D jawabannya ya teman-teman. Karena memang di dalam Islam dituntut untuk pakaiannya longgar, pakaiannya tidak memperlihatkan lukuk tubuh. Oke, kita lanjut soal berikutnya tentang zakat teman-teman. Nah di sini ada pernyataan nih teman-teman bahwasannya si Abdullah adalah seorang pegawai di perusahaan asing. Nah penghasilannya setiap bulannya sebesar 15 juta. Ia mempunyai tabungan di bank sebanyak 65 juta. Kemudian biaya kebutuhan pokoknya per bulan 7.500.000. Nah biaya untuk bayar cicilan hutang mobil sebesar 5 juta per bulan. Nah jumlah harta yang dizakatkan oleh Abdullah adalah sebesar. Nah ini ditanya tentang zakat profesi. Teman-teman harus tahu besaran zakat profesi itu adalah 2,5 persen teman-teman. Dimana ketika teman-teman udah punya nih penghasilan profesi, teman-teman harus wajib mengeluarkan yang namanya zakatnya. Nah di sini kita coba cari dulu teman-teman masing-masing. Tadi Abdullah dia menerima gaji dalam sebulan itu 15 juta. Nah kalau 15 juta dalam sebulan berarti kalau dalam setahun itu 15 juta dikali 12 bulan. Karena dia tadi setahun ya teman-teman. Kali 12 bulan sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 180 juta ya. Nah ini harta si Abdullah dari gajinya. Nah kemudian ia punya tabungan nih di bank sebesar 65 juta. Berarti uangnya ada 65 juta lagi. Berarti ditambah 180 juta ditambah 65 juta sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 245 juta. Nah ini total keseluruhan kekayaan dari si Abdullah. Karena hasil dari dagangannya, dari profesinya, dan juga dari tabungannya. Kemudian dikurang nih teman-teman. Kenapa dikurang? Karena ada nih yang namanya biaya kebutuhannya per bulan. 7.500.000. Nah ketika satu tahun berarti 7.500.000 dikali 12 bulan. Berapa teman-teman? 7.500.000 dikali 12 sama dengan 90 juta. 90 juta. Nah oke. Kita udah dapet nih. Harta keseluruhan 245 juta. Kemudian kebutuhan 90 juta. Kemudian ada yang namanya cicilan. 5 juta per bulan untuk mobil. Nah 5 juta kita kali juga dengan 12 bulan. Karena per tahun kan dapat 60 juta. Nah untuk mencari zakat ya teman-teman. Cari dulu nih hasil keseluruhan hartanya 245 juta. Dikurang nih. Dikurang dengan 90 juta. 90 juta tadi kebutuhan dia. Dikurang dengan 60 juta bayar cicilan mobil. Nah berarti tinggal hartanya sebesar 95 juta. Teman-teman boleh cari di kertas tinggal 95 juta. Nah 95 juta ini total hartanya yang tinggal teman-teman. Nah gimana kah untuk mencari zakatnya? Nah untuk mencari zakatnya teman-teman tinggal kali ini. Dengan 2,5 persen. 2,5 persen dari 95 juta. Berapa kira-kira teman-teman? Dari 2,5 persen dari 95 juta adalah 2.375.000. Oke. Apakah ada opsi ini 2.375.000? Ada ya teman-teman yang A. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang A. 2.375.000 harus dibayarkan Abdullah untuk zakat profesi. Jadi opsi ini adalah yang benar yang A. Nah ketika teman-teman menemukan soal seperti ini. Analisis dulu. Perkatanya. Apakah hartanya itu ditambah kah? Atau hartanya itu dikurang? Oke. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke. Sebelum kita lanjut soal selanjutnya. Teman-teman yang pengen order e-book UMPTKIN 2024. Teman-teman bisa chat aku di WA 0895-1021-5300. Di mana ini adalah e-book di mana teman-teman bisa belajar di sini untuk bisa lolos UMPTKIN tahun 2024. Ada tiga paket yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama ada paket reguler. Di mana harganya Rp40.000. Teman-teman bisa dapat yang namanya e-book 2024 dan juga materi dan juga ada yang namanya grup. Kemudian ada yang namanya e-book premium dan juga e-book elite. Nah untuk ini harganya Rp70.000 dan juga Rp80.000. Nah yang membedakannya dengan e-book regular adalah ketika teman-teman order e-book premium dan elite teman-teman dapat yang namanya kelas bimbel barang aku. Jadi di bimbel kita belajar materinya, kita bahas tips dan triknya. Kemudian kita juga bahas-bahas soal seputar UMPTKIN. Nah kalau minat silakan order di WA 0895-1021-5300. Kemudian teman-teman kalau misalnya nggak minat nih e-book tapi teman-teman pengen ikut kelas bimbel aja. Tetap bisa teman-teman ikut kelas bimbel aja dengan cara teman-teman ikut yang namanya kelas privat bimbel dengan biaya Rp30.000. Teman-teman udah dapat yang namanya tiga kali pertemuan dalam seminggu PPT materi yang disediakan oleh mentor. Kemudian bang soal, kemudian dua kali tryout premium terus kelas privat ini berlangsung sampai nanti teman-teman dinyatakan lolos di PTKIN impian teman-teman. Kemudian ada materi kelas yang mengacu kepada materi-materi UMPTKIN 2024 dan juga bagi teman-teman yang baru join atau nggak bisa join ada yang namanya video rekaman ulang. Nah teman-teman nggak akan ketinggalan kelas apapun. Nah disini review dari teman-teman yang udah join, teman-teman bisa baca, kemudian ini adalah contoh testimoni yang sudah lolos UMPTKIN tahun 2023. Masih banyak lagi yang udah lolos tapi disini aku spill sedikit aja teman-teman yang mau lihat yang banyaknya ada di Instagram UMPTKIN silahkan di follow. Oke lanjut untuk bahas soal selanjutnya. Dalam perjalanan ke Jakarta, Muhammad melaksanakan salat sunah di kereta api dengan duduk sujud lebih rendah dari ruku dan menghadap sesuai arah kereta api. Cara salat sunah yang dilakukan Muhammad adalah A. Sesuai dengan ketentuan fikih, B. Sesuai dengan ketentuan fikih, kecuali arah hadapnya, C. Tidak sesuai dengan ketentuan fikih, kecuali duduknya, D. Tidak sesuai dengan ketentuan fikih, kecuali cara rukunya. Nah ini udah pasti yang A teman-teman sesuai dengan ketentuan fikih. Kenapa? Ketika teman-teman dalam kendaraan, teman-teman tetap wajib melaksanakan sholat. Nah Islam itu agama yang ruksah teman-teman, memberikan keringaran bagi teman-teman. Ketika dalam kendaraan tidak bisa sholat dengan berdiri, teman-teman cukup duduk. Nanti rukunya lebih rendah daripada, sujudnya lebih rendah daripada ruku nantinya. Kemudian untuk arah kibat bisa menyesuaikan dengan arah transportasi yang teman-teman gunakan. Atau misalnya teman-teman lagi sakit, bisa kok sholat dengan duduk atau sholat dengan tidur berbaring. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sekolah. Nah jadi untuk sholat ini jawabannya adalah yang A. Sesuai dengan ketentuan fikih. Oke lanjut, untuk soal selanjutnya adalah tentang firman Allah Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 91 Pokoknya teman-teman baca ya semuanya tentang apa ini. Nah berdasarkan ayat di atas, bahaya diakibatkan mengusumsi kamar, bahaya ini juga ditemukan dalam narkoba. Di antaranya adalah, bahaya yang dimaksud adalah, yang C ya teman-teman, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kenapa? Karena disini ada Di sini teman-teman bisa baca artinya nanti yang menimbulkan permusuhan dan juga kebencian bagi Pak konsumsi yang namanya narkoba dan juga kamar. Oke lanjut, soal terakhir teman-teman. Di sini ada suatu ayat, Qur'an Surah Al-An'am ayat 41, teman-teman bisa baca. Dalam ayat di atas, harta yang wajib dizakati adalah, yang pertama A. Hasil investasi B. Pertanian dan buah-buahan C. Hewan ternak Berupa unta, sapi, dan kambing D. Harta perdagangan yang meliputi semua barang dagangan Nah ini pasti jawabannya ya B teman-teman Silahkan cek arti dari Qur'an Surah ini teman-teman Biar teman-teman paham mana kata-kata yang menunjukkan yang namanya pertanian Dan juga kata-kata yang menunjukkan buah-buahan Oke sekian pembahasan soal pada kesempatan kali ini untuk materi Viki Next kita bahas soal apa lagi teman-teman silahkan komen Dan silahkan gabung grup pejuang UMPTKN 2024 Oke sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh